Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita lanjutkan belajar tentang khasiat madu Madu ternyata memiliki khasiat yang sangat banyak kan Salah satunya memiliki khasiat anti-aging Anti-aging itu apa sih kan? Anti-aging itu untuk mencegah penuaan dini Penuaan dini itu apa sih kan? Jadi istilahnya penuaan dini itu orang secara gampang ya Orang terlihat lebih tua daripada usianya Misalkan ini usia saya 46 tahun Tapi sudah terlihat seperti orang yang usia 50 tahun Ini coba cek Usia sekitar 46 tahun Kalau saya kelihatan seperti orang yang umurnya 56 tahun Berarti saya mengalami penuaan dini Tetapi kalau saya terlihat seperti orang yang umurnya 36 tahun Nah itu berarti tidak mengalami penuaan dini Nah untuk tampil terlihat lebih muda daripada usia yang semestinya Itu kita bisa konsumsi madu Mari kita baca teknya kan Madu sebagai anti-aging itu anti penuaan dini Atau supaya awet muda Misalnya dapat dilihat dari beberapa pendapat berikutnya Alasan kenapa madu memiliki hasil anti-aging Yang pertama Ibn Sina Ahli kesehatan dunia menyarankan kepada orang-orang yang ingin awet muda Agar selalu mengkonsumsi madu Saking pentingnya madu bagi kehidupan Yang penuh stamina dan awet muda Sampai-sampai ada pepatah mengatakan Jangan sampai lewatkan Satu hari pun tanpa mengkonsumsi sesendok madu Jadikanlah ia seperti air saja Pendapat yang kedua Alasan kenapa madu sebagai anti-aging Itu dari Atenius Susah masanya ini kan Itu seorang filsuf dan penulis Yunani yang mengatakan Siapa rajin mengkonsumsi madu setiap hari Akan bebas dari penyakit selama hidupnya Ini kata seorang filsuf ya Yang ketiga Orang berusia lanjut yang mengkonsumsi madu dan bubuk kayu manis Dengan ukuran sama terbukti lebih bukar dan fleksibel Nah jadi ini ya Ada misalnya sesendok madu sama sesendok kayu manis Dicampur jadi satu Lalu diminum Nah itu kelihatannya akan lebih mudah dan lebih fleksibel Lalu alasan yang keempat Kenapa madu memiliki khasiat anti-aging Salah satu resep awet muda dengan madu adalah Minum teh madu yang dicampur dengan kayu manis setiap hari Jadi kira-kira akan menyeduh Secangkir teh Ya teh biasa lah Lalu agar-agar kasih madu satu sendok Lalu kasih kayu manis secukupnya itu Diminum rutin setiap hari Insya Allah akan membuat agar-agar kelihatan lebih cantik Lebih kanteng-kanteng kan Selanjutnya Alasan yang kelima Kenapa madu memiliki khasiat anti-aging Menurut Profesor Dr. Said Hamad Dalam bukunya 99 resep sehat dengan madu Menyebutkan Nah ini bukunya ini Salah satu buku yang saya baca Jangan menjadi referensi utama Kenapa? Satu dikarang oleh seorang Profesor Dr. Said Hamad Tentu ini didasarkan pada kajian Al-Quran dan Sunnah Serta ilmu pengetahuan Dan yang kedua Itu adalah saja lengkap 99 resep jarang-jarang Sebuah buku yang menuliskan resep madu Sampai dengan 99 Beliau menyebutkan Banyak fakta Jika mereka yang rajin mengkonsumsi madu Memiliki tubuh lebih sehat Dan awet muda Serta panjang umur Fakta yang disebutkannya adalah Mereka para petani lebah madu Pitagoras Penemu teori Pitagoras Abu Kirod Seorang bapak kedokteran Julius Romelius Saat ditanya oleh Julius Caesar Nah pendapat-pendapat di atas Menjelaskan kepada kita Jika madu Jika dikonsumsi rutin Akan berhasil sebagai anti-aging Atau menjadi seseorang yang awet muda Itulah lima dalil Kenapa madu Menjadi salah satu Anti-aging Yang sangat digemari oleh Sebagian masyarakat dunia Jadi jelas ya kan Kalau agan-agan Kepengen awet muda Pengen kelewatan tetap cantik Sehat dan bukar Salah satu caranya ada Dengan mengkonsumsi rutin madu Tentu agan-agan harus Memasak kembali resep dan caranya Biar khasiatnya maksimal Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini